Shalom sahabat impact family yang dikasih Tuhan Saudara-saudara pada waktu kita berdoa kepada Tuhan Kita tidak tahu mulainya kapan begitu ya Dan awal-awalnya orang mengenal Tuhan itu bagaimana Lalu bagaimana mereka berpengalaman dengan Tuhan Nah saya ceritakan mari kita merenungkan firman Tuhan ini Dengan mengetahui kejadian-kejadiannya Nah pada waktu Yaakob, anak Ishak Setelah dia bermasalah di dalam keluarganya Dia disuruh melarikan diri ke rumah omnya di Haran Di Mesopotamia dan dia dalam perjalanan Dalam perjalanan sendirian Lalu dia itu tidur di dalam perjalanan itu Dalam tidurnya dia bermimpi Bahwa Allah ada tangga yang tinggi Naik turun dari surga malekat Lalu pada waktu dia bangun Dia kaget ya Wah berarti ini gerbangnya surga nih Karena ini tempatnya naik turunnya malekat Dan dia mendengarkan ada firman Tuhan disitu Akhirnya dia itu mengatakan Kalau begitu dia bangun peringatan ya Dia bangun batu-batu itu dikasih nama Betel Rumah Tuhan Jadi dikasih nama disitu Setelah itu lalu dia bernasar ya Karena dia belum sungguh mengenal Allah itu Yang bagaimana Jadi dia kan kenalnya dari Abraham Dari Ishak pengalaman mereka Pasti diberitahukan kepada anak-anaknya Cucuknya Dan kemudian Yaakub ini sendiri Bagaimana pengalaman dia dengan Allah Nah pada waktu itu Dia berkata firman Tuhan ya Dari kejadian Fasa 28 Jadi ini masih awal-awalnya Orang baru mengenal Tuhan Dia berkata demikian Ketika Yaakub bangun Dari tidurnya Berkatalah ya Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Ia takut Dan berkata Alangkah dahsyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Dan pintu gerbang surga Keesokan harinya Pagi-pagi Yaakub mengambil batu Yang dipakainya sebagai alas kepala Dan mendirikannya disitu Menjadi tugu Dan Menuangkan minyak Keatasnya Ia menamai tempat itu Betel Dahulu Nama kota itu Lus Lalu Bernasarlah Yaakub Jika Allah Jika Allah akan Menyertai Dan akan Melindungi aku Di jalan yang Kutempuh ini Memberikan kepadaku Roti Untuk dimakan Dan pakaian Untuk dipakai Jika Tuhan memberikan Semua ini Sehingga aku selamat Kembali Ke rumah ayahku Maka Tuhan Akan menjadi Allahku Jadi dia mulai Jadi dia ingin Berpengalaman Kalau ini benar Terjadi Sampai akhirnya Dia bisa pulang lagi Memang Tuhan itu Adalah Allahku Ini karena mereka Baru Mengenal Tuhan Belum tahu Tuhan itu yang bagaimana Dan Batu yang Kudirikan Sebagai Tugu ini Akan menjadi Rumah Allah Dari segala Sesuatu Yang engkau Berikan Kepadaku Akan selalu Kupersembahkan Sepersepuluh Kepadamu Jadi ini prinsipnya Diambilnya Memang dari dulu Kalau orang menang perang Juga memberikan Sepersepuluh Waktu Abraham Juga menang perang Dia memberikan Sepersepuluh Kepada Melkisedek Dan sekarang ini Ya dia mungkin Sudah pernah Mendengarkan ceritanya Dari Orang tuanya Nenek moyangnya Menceritakan Menceritakan Kejadian Dan dia tahu Kalau Dia sudah dapat Sesuatu Persembahan itu Sepersepuluh Itu Proporsinya Jadi mulai Disini dia katakan Juga Aku akan memberikan Sepersepuluh Dari apa yang Aku dapatkan Kepada Tuhan Nah ini Nasar Ya Nasar Jadi Dia Melakukan Nah kita lihat Kan Yaakub Sangat diberkati ya Apa yang dia lakukan Semuanya Jadi Berlimpah-limpah Saudara-saudara Mari kita belajar Bahwa Kita sudah Kenal Tuhan Kita sudah Kenal Allah Jadi tidak perlu lagi Menguji lagi Seperti Zaman itu ya Kita sudah tahu Allah Dia sudah memberkati Dia sudah Dengan kasih karunianya Sudah memberikan Tuhan Yesus Kita diselamatkan Maka Maka Sepatutnya lah Kita memberikan Apa yang kita Dapatkan Dikembalikan Kepada Tuhan Sepersepuluhnya Jadi disitu Asal mulanya Dan kita lihat Bahwa Memang ini Proporsi Yang Sudah Seturun Menurun Dilakukan Seperti Demikian Jadi kita belajar Jangan takut Kita merasakan Bahwa memang Sepersepuluh itu Sudah miliknya Allah yang wajib Kita sisihkan Ya Untuk Kita Persembahkan Kepada Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Kami belajar Dari firmanmu Bahwa Kami sudah Mengenal engkau Kami bersyukur Dan biarlah kami Meneruskan Nasar Yang diberikan Oleh Yaakub Dan kami tahu Bahwa itu Menjadi prinsip Hidup Biarlah hidup Kami ini Terus Engkau berkati Dan kami juga Menjadi berkat Dengan memberikan Kembali Sepersepuluh Untuk Pekerjaan Tuhan Di dunia ini Supaya namamu Dimuliakan Dan pekerjaanmu Diluaskan Terima kasih Tuhan Berkati setiap orang Yang sudah setia Merenungkan firmanmu Dan juga setia Menjalankan Prinsip-prinsip Untuk Hidup Dengan Tuhan Dan menjalankan Semuanya Dengan sukacita Dengan penuh pengertian Dan yakin Akan Berkat Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Demikian Sudara-sudara Semoga Sudara semuanya Selalu diberkati Tuhan Sampai jumpa Bulan Ciao Impact Family Impacting the world Through healthy family